Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita kembali memberikan liputan terupdate Terkait progres pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini Seperti kita ketahui bersama bahwa kita baru saja Melaksanakan upacara 17 Agustus di ibu kota Nusantara ini Beberapa hari yang lalu yang dilakukan secara hibrid Yakni di Jakarta dan di ibu kota Nusantara ini sendiri Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR Basuki Adi Muljono Menyampaikan progres pembangunan ibu kota Nusantara saat ini Itu sudah di angka 91,4% pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus lalu Nah Menteri PUPR Basuki Adi Muljono Menggabung dua batch ya Dari batch pertama dan kedua Itu sudah mencapai 50,4% hingga 20 Agustus lalu Nah perlu kita ketahui bahwa di tahun 2020 hingga 2024 ini Pengerjaan ibu kota Nusantara itu sudah dilakukan secara dua tahap Yakni tahap pertama dan tahap kedua Tahap pertama itu terfokus pada kawasan inti Yakni pada istana Garuda, istana presiden, lapangan upacara Kemudian rumah tapak jabatan menteri Serta bangunan pendukung lainnya Sedangkan untuk tahap kedua itu ada Rusun ASN TNI Polri Serta rusun BIN ada juga Dan beberapa proyek lainnya Nah kalau semua proyek itu Ada sekitar 108 paket yang sudah terkontrak Yang terbagi dalam tiga kelompok paket yang sedang dikerjakan Nah semuanya itu progresnya sudah 50,4% Dukungan untuk infrastruktur IKN tahun 2024 itu Sebesar 41,41 triliun Progres pelaksanaan fisik IKN pada 20 Agustus 2024 Sebanyak 108 paket adalah 50,4% Kata Pak Basuki Pak Basuki sendiri merinci pada tahap pertama Dengan total 40 paket mencapai 91,4% Lalu di tahap kedua sebanyak 31 paket Dengan progres mencapai 56,3% Dan ternyata ada tahap ketiganya Dengan total 30 paket Yang progresnya adalah 14% Ada pun pada 2024 ini Total pagu anggaran yang dialokasikan Untuk kementerian PUPR Dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar IKN Sebesar 41,41 triliun Rinciannya itu sebesar 1,54 triliun Dialokasikan untuk pembangunan proyek sumber daya air Seperti das sanggai 1A Atau lanjutan KIPP Hingga pembangunan embung di KIPP ini Sementara itu binamarga juga ada Sekitar 18,91 triliun Untuk pembangunan jalan akses Menuju masjid di kawasan IKN Dan dermaga logistik Kemudian ada jalan sumbu kebangsaan Sisi barat dan timur Serta jalan feeder distrik kawasan IKN Kemudian juga jalan tol Dan beberapa proyek lainnya Kemudian juga ada dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Yang membangun permukiman IKN Senilai 12,91 triliun Mencakup pembangunan IPA dan pendukung SPAM SPAKU IPAL KIPP IKN dan penataan sumbu kebangsaan tahap 2 Dan juga beberapa proyek lainnya Selanjutnya di sektor perumahan Itu sekitar 8,5 triliun Untuk hunian pekerja konstruksi Tahap 2 dan pembangunan hunian modular TNI Nah jadi itu rata-rata penggunaan Penanggaran di tahun 2024 ini Dan kabarnya untuk 2025 Itu juga sudah dianggarkan Menggunakan dana APBN Jadi optimis pembangunan ini Terus berlanjut Hingga 2045 mendatang Dengan total 5 tahap Yakni di tahap pertama 2020-2024 Tahap kedua 2024-2029 Atau 2025-2029 ya Soalnya per 5 tahun Hingga 2045 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton